Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ramdan IT Explorer kali ini kita akan mempelajari Adobe Premiere ya pada video sebelumnya sudah saya sampaikan pengenalan tentang Adobe Premiere nah saat ini kita akan menggunakan beberapa video lalu nanti kita trim atau kita potong gitu ya lalu kita berikan transisi dan nanti terakhir kita publis atau kita export untuk salah satu contohnya dengan YouTube ya untuk di YouTube kita jalankan Adobe Premiere kalau tidak ada disini kita bisa ketik di search ya Premiere itu lalu kita klik atau enter kalau sudah terpilih nah ini tampilan pertama kita klik saja new project ya nah ini tampilan pertamanya kita pilih new project saya klik new project nah ini ada preset ada select folder dulu ya ada select folder dan tentukan saja dimana folder yang kita inginkan ya Nah misalnya saya pilih folder ini ya nanti silakan boleh dimana saja ya saya pilih folder Premiere ini select folder setelah select folder kita tentukan nah kita tentukan ini namanya misalnya saya kasih trim dan transisi ya ya kalau sudah kita klik ok ok nah ini timbul seperti ini ya nanti ada preset ini ada preset jadi bisa kita tentukan silakan tentukan preset ya ha saya gunakan disini widescreen 48 TV file atau bisa yang lain ya nah sequence nya nanti di timelinenya itu dikasih judul apa ini akan diberikan judul saya berikan judul sama dengan nama filenya tadi ya trim dan oh ya trim 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 dan transisi oke oke setelah selesai klik ok nah ini tampil Adobe Premiere ya kalau sudah kita buat eh project barunya nah sekarang kita ke pojok sebelah kiri ini ya pojok sebelah kiri nah ini ada project ya ada project nah sebelum kita buat sesuatu di sini saya akan import dulu videonya sebelum import saya akan kumpulkan videonya di dalam sebuah folder nah klik kanan aja nih ya klik kanan lalu new bin nah ini ya new bin nah kita beri nama oke akan dikasih sini saya kasih nama video ya nanti kalau ada audio kita bisa berikan bin audio ya oke di double klik eh videonya nah ini setampil ya eh panel untuk video klik kanan import nah ini cari videonya ada di lokasi mana nah nanti kita import ini bisa bisa seleksi beberapa di tekan sip ya di terseleksi semuanya ini ini ya ini tekan sip atau mau seleksi satu juga boleh gitu ya kalau mau seleksi beberapa tekan sip ya tekan sip satu kalau mau semuanya sip tekan sip klik dulu satu ya tekan sip lalu kebawah tekan di video terseleksi tekan di video terakhir tekan sip ya masih tetap klik di video terakhir nah diri terseleksi semua ini sudah klik open nah ini sudah ada videonya ya nah ini sudah videonya sudah di import ya sudah di import sudah di import videonya nah kita close nah ini ada di sebelah sini ini jadi kalau kita klik ya nah itu ada dan timbul klik lagi segitiganya dia akan eh tersembunyi eh eh selanjutnya kita masukkan ke dalam timeline ini ada timeline ya eh kalau kita mau eh videonya sama dengan eh besarnya project eh hasil nanti yang kita buat kita klik and drag ya dari video tadi kita masukkan ke dalam eh timeline nah ini kita klik change sequence supaya nanti sama ya videonya hasil video yang kita edit sama dengan video ya resolusi dari video yang eh kita punya ya di sama eh ini kita biar sama ya teknik nih change sequence nah nanti kita ambil seperti ini 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 adalah eh monitor ya dari timeline ini nah ini kalau kita geser-geser nanti terlihat ini kalau mau ya terakhir terakhir di klip kita tekan panah ke bawah awal klip kita tekan panah atas nah ini ya seperti ini kalau panah kiri kanan ini bisa geser-geser nah ini panah kanan ini panah kiri kebalik lagi itu ya ini bisa geser-geser ini bisa geser-geser oke seperti itu nah eh nah bisa juga kita double klik di sini video kedua nah nanti ada di sini ya video kedua ya ada di sini nah ini bisa kita pilih bisa kita pilih atau trim ya kita mau motongnya sebelah sini saja atau sampai sini boleh ya atau nanti kita pilih lagi di sini kalau sudah terus saya kita pilih lagi di sini bisa gitu ya nah saya akan pilih sebelah sini klik lalu saya sebelah sini nah nanti video yang ini akan dimasukkan ke sini jadi ya jadi ini bisa kita klik sini ini mark in ya mark in lalu kita belah sini ini mark out ya nah nanti timbul seperti ini nah nanti kita insert nih ya kalau overwrite dia nanti kalau di video kalau kita taruh di tengah-tengah nanti akan bergeser ya kalau overwrite dia akan menimpa saya pilih insert sini ya nah ini masuk ke sini ya ini sudah masuk ke dalam timeline ya ini bisa kita eh kita klik di sequence ya klik di sequence ini kalau kita tekan tombol plus 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 nanti bisa perbesar ini tombol minus 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 ini tombol plus 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 minus minus itu ya atau ada yang sama dengan dan trip gitu ya nah sudah selesai ini nah kita masukkan lalu kita masukkan video selanjutnya sama juga ya kita pilih sini saya sampai di sini saja ini ininya klik ya lalu saya insert ini ya terus saya insert ini nah ini tampil di sini ya di timeline ya lalu eh saya kembali lagi ke ini project double click lagi nanti timbul lagi sini beda videonya klik lagi saya tentukan lagi di sini klik eh insert ya nah terus sampai video yang kita inginkan ini semuanya masuk ke dalam project timeline yang kita buat ya nah ini insert klik 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 nah ini insert 역 ya ninety satu insert Inset nah ini video selanjutnya kita masukkan klik insert insert nah ini terakhir videonya klik insert nah ini sudah selesai semuanya nah selanjutnya kita tambahkan transisi ya Nah ini kalau kita play tekan spasi nah tekan spasi nanti supply yang bisa lihat ya kalau mau dikecilkan minus berbesarkan belas itu ya Nah ini kan perpindahannya patah ya nanti bisa kita kasih transisi ya dengan berbagai macam bentuk transisi Hai nah perpindahannya ini patah dia nah memberikan transisi kita ke arah sebelah pojok kiri ya bahas ini disamping project ini ada efek ya video transisi ini ada prio transisi video transisi video transisi ini ada transisinya ini bener-bener banyak disini ada cube ya di 3d motion ya ini bisa kita pilih di solve gitu ya atau iris oke saya pilih oke saya pilih di solve ini ada cross disop tinggal tarik aja ini klik and drag ke sini ya nah ini kalau di perbesar plus 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 kiri plus 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 nah ini dan terlihat ini ya ini akan terlihat transisinya ya kayak pilih Oh yang lain ya misalnya iris ya iris box quick and drag ke transisi sini nah sini ya tengah-tengah disini tengah-tengah lepas nah oke Hai lalu ini ada iris cross click and drag sini tengah-tengah ya lalu kita pilih yang lainnya ada page build boleh ya klik and drag ke transisi nah pilih selanjutnya transisinya yang lain gitu ya Hai hari kita bisa geser ini eh eh petfield eh slide tersepilip slide band slide ya tersepilip slide band slide ya tersepilip yang mana atau pasnya Hai yang mana kita pilih multi-spin atau tengah-tengah sini ya oke dan biasanya kalau untuk awal dan akhir video saya gunakan cross disop Oke ini terakhir video nih ah cross disop udah minus 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 nah coba kita play dengan tekan spasi klik nah ini udah berjalan nah ini transisi nah itu ya eh transisinya jadi tidak patah perpindahan scene yaitu tidak patah nah seperti itu ya kalau stop ya kita tekan spasi lagi nah setelah itu kita simpan ya di pojok sebelah atas ya biasa ini file ya file save nah kita simpan supaya project terakhir kita eh tersimpan gitu ya nah eh setelah ini kita kita export ya nanti buat publis ya buat publis di kalau YouTube bisa atau video misalnya CD kita sekarang udah jarang sih dia atau MP4 juga bisa ya kita file 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 kita export 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 nah ini ada exportnya ini sebelumnya eh timeline nya kita select dulu ya kita select lalu kita file nanti kalau kita seleksi yang video apa source monitor ini tidak bisa itu ya jadi kita harus select timeline nya file export ini dia nah ini export media nah ini tampilan seperti ini nah bisa nanti kita silahkan mau di export mpeg 4 ya mpeg mpeg 3 di audio cuma audio ya jpeg juga bisa nah jadi kita pilih buat eh buat YouTube ya karena favoritas sekarang banyak ya ke YouTube klik H26 nah ini kita pilih kebawah ini ya klik ini lalu kita pilih kebawah ini ada panah kebawah ya tapi ini tersembunyi klik aja segitiga di bawah sini dia ada panahnya kita cari YouTube YouTube nah saya pilih YouTube HD 29,97 frame per second ya klik ini bisa kita tentukan namanya ya kalau kita mau ganti ya boleh tapi kalau tidak nanti akan sesuai dengan yang nama sequence ya lalu kita tentukan folder nya ya folder tempat kita menyimpan jangan lupa ya folder tempat kita menyimpan eh jangan salah ya nanti nanti kalau kita cari kalau salah tidak ketemu gitu ya saya simpannya di folder tempat yang tadi saya buat project ya nah ya saya eh buat lagi folder namanya folder export ya karena kadang-kadang satu project itu bisa saya bikin dua atau tiga video ya ini ada export di tempat naruh kita hasil dari video yang kamu kita publish ya oke kita klik save nah sudah kalau sudah kita setting eh selanjutnya adalah eh disini ya ini yang kita harus setting terus kebawah klik sini copy like ya ini dia nih render at maximum depth ya kita pilih pbr1 file lebih cepat ya pbr2 juga boleh nah ini kita pilih kita ganti nanti imbasnya sama besar file ya eh saya misalnya 15 ya itu akan bagus nanti hasilnya gitu ya dia akan eh berpengaruh ke besar file ini gitu ya besar file nya dengan bitrate nya ini akan pengaruh oke oke kalau sudah terus kebawah juga coba kita lihat atau tidak ya tidak ada yang di eh setting lagi selalu setelah kalau sudah selesai kita klik export ini ya eh export nah ini akan jalan ya kita tunggu beberapa saat tergantung dari berapa panjang durasi video yang kita buat ya semakin panjang maka semakin lama ini durasi saya video saya sekitar satu menit nah ini sama ekspornya hampir sekitar satu menit tapi lebih sedikit ini ya karena tadi bitrate nya itu tinggi ya jadi ya bagus resolusinya jadi agak lama nanti pengaruhnya besar file sama lama eh encoding nya ini gitu ya nah ini tinggal 52 detik kita tunggu semakin lama encoding nya semakin lama maka resolusinya kemungkinan akan semakin bagus ya jadi tampilannya nanti eh di youtube itu akan terlihat lebih jernih ya kalau resolusinya rendah dia akan jadi blur ya terlihat agak-agak blur gitu ya sekitar 6 detik nah udah selesai selesai bisa kita buka file nya di folder yang tadi kita tempatkan ya ya nah ini folder tadi yang saya kita letakkan hasil dari publish atau export premiere nah ini videonya kita double klik nah ini dia videonya ya sudah kita publish oke 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 untuk trim dan transisi video ya saya cukupkan sampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai